Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menandatangani dekret mobilisasi massa atau komponen cadangan militer. Dekret tersebut ditandatangani menyusul dua gelombang serangan Rusia pada Kamis 24 Februari 2022. Dengan berlakunya dekret ini, komponen cadangan militer yang berisikan masyarakat sipil berusia 18 hingga 60 tahun bisa dipanggil untuk memperkuat militer selama satu tahun ke depan. Diberitakan Reuters, pemerintah menyatakan mobilisasi massa akan berlangsung selama 90 hari dari saat dekret ditandatangani. Dekret ini ditandatangani untuk memastikan ketahanan Ukraina dan juga mempertahankan kemampuan bela diri negara. Secara terpisah, Parlemen Ukraina juga telah menyepakati dekret karena negara dalam kondisi darurat militer. Sebelumnya Zelensky memang telah mengumumkan Ukraina dalam kondisi darurat militer pada Kamis pagi. Invasi yang dilakukan Rusia di beberapa kota tersebut hingga Kamis malam waktu setempat telah menewaskan 57 orang dan membuat 169 lainnya terluka. Selain korban tewas dan luka, sebanyak 100 ribu orang lebih juga telah bergerak meninggalkan Ukraina, seusai kota dibombardir pasukan utusan Vladimir Putin tersebut. Warga Ukraina berbondong-bondong meninggalkan rumah dan tempat tinggal menuju Polandia setelah Rusia melancarkan dua kali gelombang serangan pada Kamis 24 Februari 2022. Sejumlah warga Ukraina pada Kamis siang waktu setempat telah tiba di Medika, kota tenang yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.